Intro Pemirsa kantor Kehsya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari hanya menerima laporan manifest dari Kapten Kapal Motor Ishar 33 orang setelah mengalami kecelakaan jumlah penumpang kapal terbakar itu berjumlah kurang lebih 80 orang Tim Cargabungan masih melakukan pencarian penumpang kapal motor Ishar yang terbakar di perairan Tapulaga, Kecamatan Sorupia, Kabupaten Konawe, hingga Sinensiang Data terbaru Basaran Kendari penumpang yang belum ditemukan hingga saat ini bertambah dari 4 menjadi 6 orang Kepala Kantor Kehsya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari Lead Call Marinir Benyamin Ginting menyebut KM Ishar baru 3 bulan menjalani pemeriksaan fisik dan dinyatakan laik beroperasi Benyamin Ginting juga mengakui jumlah penumpang kapal terbakar berbeda dengan laporan yang mereka terima 33 orang namun faktanya lebih 60 orang Terus! Terus! April kalau tidak salah Baru diperiksa oleh Manispektor dan dinyatakan layak Layaknya? Begitu Kalau overkapasitasnya apa? Overkapasitas kembali kami harus melihat sertifikat keselamatan Karena sertifikat keselamatan harus disebutkan penumpang maksimal yang diijinkan adalah berapa Begitu Kemudian yang tercatat manifestnya adalah masih sesuai dengan sertifikat itu 33 orang Dan ada juga yang tidak terdaktar? Nah itu kan diikuti dengan surat pernyataan nakoda Ya disamping surat pernyataan yang menyatakan bahwa kapalnya adalah layak dan siap Kemudian ada juga surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nakoda bertanggung jawab bahwa penumpang yang diangkut tidak melebihi kapasitas yang diijinkan Sesuai dengan sertifikat keselamatan Itu ada surat pernyataannya Terus! KM Ishar terbakar di perairan Tabulaga, Kecamatan Seropia, Kabupaten Konawe pada Jumat malam lalu Setelah meninggalkan pelabuhan kendari menuju Morowali, Sulawes Tengah Dari Konawe, Febrotameng, E-News memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!